KERUSAKAN JALAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU Terkait aspirasi masyarakat agar Jalan Sanggau segera diperbaiki. Menurut Cornelis, aspirasi tersebut sudah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat. Bahkan disertai kliping-kliping dari media masa. Masalah Jalan Sanggau itu sebenarnya bukan tugas saya. Tugas saya diperintahkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen B. Untuk membayar tanah di kiri kanan jalan. Sudah saya laksatakan 2 tahun yang lalu, sudah clear. Jadi perintahnya sudah selesai. Karena ini Jalan Negara adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Nah saya sebagai wakil pemerintah pusat sedang menyampaikan ini secara tertulis. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah. Sementara terkait informasi tender perbaikan Jalan Sanggau, Cornelis mengakui sempat batal dua kali. Namun demikian berdasarkan informasi yang ia peroleh. Antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemenang tender, sudah dilakukan penanda tanganan kontrak di Filipina. Hanya saja ia belum menerima surut resmi kapan pengerjaan jalan akan dimulai. Sekarang saya sudah dapat informasinya. Sudah ditendatangani kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemenang. Itu yang di Filipina Pak, bukan? Kalau tidak salah saya tendatangannya di Filipina. Mereka sudah di Filipina. Jadi Bapak juga belum dapat informasi? Belum dapat surat resminya. Kapan akan dikerjakan? Kapan akan dimulai? Nah untuk lebih jelasnya nanti boleh tanya dengan subkernya. Lebih jauh, Kornelis meminta agar masyarakat bersabar. Raida Todi, Patrick Yovansa, Ruey TV mewartakan.